Oke lo semuanya kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game One Punch Man World lagi teman-teman Jadi di video kali ini gue pengen liatin ke kalian karakter terbaru yang akan segera muncul, yaitu si Tatsumaki ya guys ya Cuman untuk tanggal rilis dan segala macem, masih belum diketahui kapan, cuman tulisannya sudah coming soon ya Dan gue disini minta saran guys, apakah gue harus top up untuk bisa gacha ini Eh, oh kaget gue, gue kira hilang bannernya cuy Apakah gue harus gacha banner ini guys, ah 500 ribu coy 500 ribu guys, demi bisa gacha ginian ya Tapi sebenernya worth it gak worth it sih, soalnya kan dapet silver juga tuh, dapet 9 ribuan kalau gak salah ya Kalau ditotalin, dan itu lumayan banget guys Makanya gue agak gak, coba dah kalian komen dah, mendingan top up atau kagak voting terbanyak gue nanti bakal gue pilih ya Dan oke, jadi disini mungkin bakal gue kasih screenshotnya aja si Tatsumaki seperti apa Dan nanti juga ada beberapa video yang bakal gue tampilin langsung disini ya Oke teman-teman, disini gue udah masuk ke dalam videonya, disini total ada 2 video ya Yang pertama ini videonya kayak cuman 1 detik atau 2 detikan Nah yang video kedua nanti tuh agak laman gameplaynya ya Disini untuk speednya gue lambatin dulu, karena disini bener-bener cepet banget Jadi terpaksa harus gue lambatin guys speednya Nih Tatsumaki ya Nah ini kemungkinan ultimatenya tuh guys Ini kemungkinan animasi ultimatenya ya Kayaknya cuman gini doang teman-teman Makanya cepet banget ya Nah kayak gitu doang Kemudian yang selanjutnya ada video satu lagi guys, kita bakal coba style juga Oke teman-teman, ini adalah video yang kedua ya, kita bakal lihat teman-teman Wah gila ini sih, areanya sih gila ya Kayak cuman 1 detik 2 detikan doang anjir video aja Udah gitu doang sih, bocoran gameplaynya sih gitu doang ya guys ya Nggak ada lain lagi Dimana guys menurut kalian, apakah Tatsumaki bakal jadi karakter yang overpower atau tidak? Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya Tatsumaki bakal jadi karakter yang overpower sih guys Karena bener-bener areanya tuh luas banget Dan kayaknya kalau gue prediksi untuk elemennya ya Kayaknya sih dia elemennya yang warna ungo guys Namanya apa ya, gue lupa lagi Nih Overpower kayaknya ya Atau mungkin yang lain juga bisa sih guys Tapi kayaknya nggak deh Kalau misalkan dilihat-lihat, kayaknya dia antara ini, kalau nggak ini guys Apa, eh, teknik ya kemungkinan ya Teknik sih Cuman nggak tau lah, lihat nanti aja ya Yang jelas kayaknya gue bakal gacha Yang jelas gue bakal gacha guys Semoga nggak ada ini lah ya Banner-banner limited-limited bullshit Semoga jangan ada guys Oke, kita langsung aja Disini kita bakal lawan si nyamuk Gue bakal gunain si, ini apa, si Sonic aja Asli pake Sonic enak banget guys Masalahnya dia kalau ngindar, dia bisa langsung nyerang lagi Ini tuh kelebihan Sonic kayak gitu ya Tuh Dia pokoknya kalau misalkan diserang Kalau misalkan kita berarti ngedodge No, dia kayak langsung teleport gitu sih Dan gue biasanya kalau misalkan lagi main ginian Untuk skill passive wheel-nya ya Eh, passive wheel-nya Passive dari kartunya Gue biasanya bawahnya kartu Eh, yang nge-heal guys Nanti ini ya Yang bikin kuat dari si Sonic ininya guys Nih, skill R-nya Gimeknya sakit banget Sui, seriusan Hati-hati-hati Gue sisa 20 kali gacha lagi nih Biar bisa dapetin SSR ya Jadi gue harus grinding dulu Nice Jatuh dia Dari sisa 7 Lagi-lagi kita ultimate guys Langsung saja kita ultimate kan Misiteru Bayangannya ada ini ya Ada banyak ya bayangannya ya Keren sih, gue suka gaya Sonic guys Oh iya Kayaknya nanti bakal gue kasih Tadi gue pengen ini cuy Pengen sekalian ngebahas Soal si Apa? Kernet Kabuto Karena nanti dia bakal muncul juga Cuma kayaknya nanti-nanti aja deh Nanti-nanti aja lah ya Sebenernya beberapa yang pengen gue bahas sih Kayak soal PvP Terus karakter-karakter villain Cuma nanti aja deh guys Tunggu info dari game-nya aja langsung ya Oke kita lagi Sekarang kita ganti Makin si Genos Ini Genos juga karakter top tier guys ya Walaupun dia karakternya gratisan Dari hari pertama Kalian bisa dapet sebenernya Tapi Genos ini top tier guys Karena dia stansnya bisa ganti Dari jarak deket ke jarak jauh Dan fleksibel banget karakternya Karakternya fleksibel banget guys Kalau Sonic tadi kan Kalau misalnya kita pengen gunain skill 1 sama skill 3 Harus penuh dulu tuh energinya ya Kalau Genos enggak Hati-hati-hati Cuman bedanya Genos enggak bisa ini Enggak bisa menghindar Langsung counter attack enggak bisa ya Oke kita habis ini skill R Nih liat nih ya Mena jarak jauh doang guys Mena laser-laser doang teman-teman Mena gini-gini doang cuy Hati-hati-hati Kita tembak-tembak lagi Mena gini-gini doang enak banget dah Kalian kalau misalkan lagi main rame-rame Party gitu Kalian enggak perlu ini Enggak perlu maju-maju Mena Tapi jangan lupa untuk ganti-ganti terus ya Karena untuk nambah point guys Oke nice Kita kukul terus Kita tembak lagi 800-800-800 Langsung kita laser-kan Wah enak banget ini Bam Langsung kita ultimate kan Fleksibel lah pokoknya ini ya Jarak deket bisa Jarak jauh bisa Tapi tetep Aduh gue masih bimbang ini sih Tau apa atau kagak ya Masalahnya Kayak ini guys Kayak perlu gak perlu Kayak perlu gak perlu cuy Makanya gue gak tau juga nih Yang gue bingin adalah Apakah nanti bakal ada ini kah Mode-mode dimana Kayak pasukannya gak cuma bawa 4 gitu Kayak butuh 8 atau 12 Kan kalo di Black Clover Mobile kan ada tuh Kan awalnya kan makanya cuma 4 Terus kadang kayak ada butuh party 2 lagi kan Kayak lawan raid boss segala macam Nah gue penasaran disini ada atau kagak ya Waktu tap test kemarin sih gak ada ya guys ya Oke kita langsung Ambil ini main quest Eh set quest lagi Nah terus juga ada yang minta buat gue Untuk ngebahas ini Login harian dari day 1 Sampai day 7 Masalahnya ini kan baru day 2 doang ya Tapi sejauh ini sebenernya sama Gampang-gampang aja sih guys gak ada yang susah ya Ini gue paling tinggal nyari ini doang nih Hero nih ya Gue gak nemu-nemu cuy Pahlawan-pahlawan ada disini Jadi kalian harus sering-sering keliling guys Harus sering-sering keliling Dan mereka tuh nge-spawnnya random ya Tapi biasanya di atas ada smile man sih Coba kita ke atas ya Biasa disini ada smile man Oh gak ada guys kosong Jadi memang harus muter-muter Terus kalo untuk yang Yang kedua ini sih Gampang-gampang aja sih guys Ini kan gampang nih tinggal komision doang ya kan Tapi bukan tim ya yang biasa Terus ada collect misterius token Juga gampang Kalian tinggal cari-cari aja Yang ada disini Ntar gue sambil liat kanan-kiri juga bos Sambil liat-liat ini juga ya Token-token segala macem guys Nih di atas ada lagi tuh misteri token ya Ntar gampang lah Pokoknya ini seiring berjalanan misi-misi Pokoknya yang jalan-jalan ya Kalian liat kanan-kiri aja guys Pasti nanti lama-lama kekumpul sendiri cuy Akhirnya selesai ya By the way untuk setiap side quest di game ini Emang kadang Ada yang memerlukan tekan-teki ya guys ya Jadi kadang kayak Kita tuh disuruh tebak-tebak Jawabannya yang mana Dan kalo misalkan kalian gagal ya Kalian coba-coba terus aja cuy Kalo misalkan nih Misalkan total ada 3 jawaban Jawaban pertama bener Jawaban kedua salah Coba lagi Coba lagi Pokoknya jawabannya harus sampe bener terus guys Kayak gitu terus pokoknya ya Akhirnya selesai juga guys Nenek-nenek ya Dan sekarang ada misi Misi dari dia Dia lawannya siapa dah Coba kita cek dulu guys Enter battle memory Lawan siapa nih Maksimum Oh gampang ini Gampang ini guys Kita coba sekali aja kali ya Ntar besi dudahan guys Ntar ini sisanya Gue kelarian sendiri aja Kayak gampang ini mah Nyampe bintang terakhir ya Yo Machine gun bro Selalu kita ajar-ajar Ini mah masih easy easy peasy Buset buset Rame bener Kita ultimate langsung Selesai ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 See you later